Selamat pagi Masih pagi-pagi disini Tapi kita udah on the way Dan aku semangat banget Karena hari ini hari yang aku tunggu-tunggu Mau kontrol kandungan Cuma sebulan sekali disini Jadi video kali ini Aku mau ngajak kalian Kontrol kandungan di Amerika Kayak gimana Bedanya apa sama di Indonesia Banyak bedanya Seperti biasa Diantar Supir pribadi Tersayang Kadi Sampai show Tahmatya Ethan Hi Ethan Hi Ethan Hei Ethan Hei Ethan Lepas Juno Foto Sampai jumpa Kita udah nyampe di klinik Klinik Suamiku mau drop di depan laut Ini karena Lagi pandemik Jadi di depan Pintu-pintu dipasang Tena gini Jadi kita di cek dulu Hi, good morning No Okay, thank you I know where you're going I know You gotta be careful Because sometimes they're not Thank you Thank you Ini klinik Tapi gede banget Kayak Pemah sakit gitu Kalau disini Periksa kandungan Itu Tergantung Kita punya asuransi apa Jadi Ya ke situ Kita perginya Okay I have an appointment Please tell me And which street do you live on Okay, so you have a 920 appointment Yes Have you been exposed to anybody recently who may have COVID? No, ma'am Do you have any symptoms today? No Udah beres Kontrol ke dokternya Disini kalau habis kontrol Biasanya dikasih Kayak Apa itu namanya? Oh, summary visit Jadi Dikasih ringkasan gitu Kita berat badan berapa Terus hari ini tuh Aku udah Masuk Trismester ketiga Jadi Aku Jadi mereka vaksin aku Kalau Normal itu cuman Sekali Dalam 10 tahun Tapi khusus untuk ibu hamil Itu disarankan untuk di vaksin Karena Supaya nanti bisa kasih imun ke bayi Karena kan Bayi baru lahir itu kan Immunity nya masih belum develop Terus Terus Apa namanya Karena terlalu Bayi Mereka juga gak bisa langsung dikasih vaksin Jadi mudah-mudahan Dapat imunity nya dari ibunya gitu Bedanya Kontrol di Amerika Sama di Indonesia Tadi Begitu aku check in Itu aku gak Nunggu lama Langsung dipanggil Kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit Kalau misalkan dalam 15 menit Mereka gak panggil kita Itu kita Berhak gitu loh Bilang ke Operator Ke mbak admin nya nih Aku punya appointment Jam 9 pagi Atau Jam 10 pagi Tapi kok udah 15 menit Nunggu gak dipanggil-panggil Mereka pasti akan Panggil secepatnya gitu Yang aku tau Kalau misalkan di Indonesia Aku pernah sekali ke dokter kandungan Berapa tahun yang lalu ya Kayaknya 4 tahun yang lalu Sebelum aku hamil Karena aku punya kisah dulu Aku sempat ke dokter kandungan Untuk tau Untuk di cek gitu Dan itu aku nunggu 2 jam dong Setelah nunggu 2 jam Akhirnya aku bisa ketemu dokter Terus aku pernah juga Punya pengalaman ke dokter kandungan Sebenernya sih gak lagi hamil Cuman kan ya Pengen aja di cek gitu kan Kalau orang pengen hamil Di cek Apa namanya Gimana kandungan kita Bagus apa enggak Ada masalah apa enggak Pernah tuh aku Nunggu sampai 2 jam Udah nunggu 2 jam tuh Susternya tiba-tiba bilang Maaf ibu Katanya dokternya harus Segera ke rumah sakit Karena ada pasien yang ngelahirin What? Jadi aku nunggu 2 jam itu sia-sia Karena dokternya Ada pasien dokter gitu Yang Mau ngelahirin di rumah sakit Gitu kan Mau Nunggu Sampai dokternya balik Atau mau di reschedule Gila gak sih Lo udah nunggu 2 jam Terus tiba-tiba In sudden Dokternya harus pergi Kayak gitu Kayaknya Gondok aja gitu Nah kalau disini Disini itu Bedanya Kalau misalkan Kita Selama hamil Itu kita Periksa dengan Dokter kandungan A Nah nanti pada saat Ngelahirin nih Kita pilih rumah sakit Rumah sakit mana Yang bisa bekerja sama dengan asuransi kita Belom tentu Nanti orang yang Bantu ngelahirin kita itu Dokter yang sama Kayak contohnya Waktu aku hamil sama Ethan Aku pilih dokter kandungan perempuan Karena aku merasa lebih Lebih confidence Lebih Lebih nyaman gitu loh Diperiksa sama dokter kandungan perempuan Dibanding sama laki-laki Eh tiba-tiba Pada saat nyampe rumah sakit Yaudah pasrah Siapa aja dokter yang stand by saat itu Jadi enggak nunggu Oh dokternya on the way ya mbak Ya ibu ya Sabar ya bu ya Ditunggu ya Enggak Jadi Saat itu yang dokter jaga di rumah sakit Ya itu yang bantu kita untuk ngelahirin gitu Terus Satu lagi Yang ngebedain Kontrol kandungan disini Sama di Indonesia Disini itu Kita enggak bisa Sesuka hati gitu Kita Mau cek Baby ultrasound Karena disesuaikan dengan kebutuhan Kayak misalnya nih aku Ini udah 27 minggu Lebih Kan Kita excited ya gitu Kedokter kandungan tuh Kita cuma sebulan sekali Terus kita berharap Kita bisa ngeliat bayi Ukurannya gimana Berat badan bayinya gimana Ya Paling senang aja gitu Pengen ultrasound Ngeliat bayi gimana Di dalam Karena kan kita gak bisa ngeliat kan Kondisi bayi gimana Tapi Tapi ya gitu Hari ini tuh Aku cuman Di cek Cek urin Seperti biasa Kayak periksa Kandungan protein Terus Ditimbang Berat badan Sama Apa namanya Tensi Sama Di cek Heartbeat aja Di cek Denyut Bayi Sama ukuran Baby bump aku Karena menurut mereka Kalau Misalkan Everything is good Berat badan aku Kenaikan berat badan aku normal Terus Apa namanya Lingkar Perut aku normal Tensi aku normal Hasil Tes urin aku normal Jadi Ya gak perlu Ultrasound Gitu Sampai aku tadi nanya Nanti Bulan depan Kira-kira aku bakalan Di USG gak ya Karena terakhir kali aku USG itu Pas aku 5 bulan Berarti kan udah 2 bulan lebih dong Gak dapet gak USG kan Ya pengen tau aja gitu Gimana Si baby di dalam perut ini Katanya Bulan depan juga gak akan di ultrasound Kalau misalkan Kondisi kehamilan Normal Kalau di Indonesia kan Setau aku kan Setiap kontrol Setiap bulan itu kan Di ultrasound Dicek Kadang-kadang kan kita Eh kangen nih Pengen liat baby Kontrol Ah minta di ultrasound Ah bisa-bisa aja Kalau disini tuh gak bisa Jadi Disesuaikan dengan kebutuhan Gitu Aku sekarang udah dari rumah Mau lanjut lagi Sedikit cerita ya Jadi Aku Tadi kan ke dokter Periksa kandungan Terus Aku berpikir bahwa Oh aku bakalan di ultrasound Bakalan ngecek Di WSG Karena terakhir kali cek itu Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Waktu aku 5 bulan Sekarang kan aku udah 28 week Jadi udah 7 bulan lewat Ternyata enggak dong Gak tau kenapa Alasannya sih Karena aku handle ini normal-normal aja Everything's look good So You don't need to do ultrasound Tapi Bulan lalu Aku terima deal Gak tau ya Apa karena ini alasannya Apa gimana gitu ya Aku terima deal bulan lalu Di Amerika Itu bikin aku shock Karena Aku inget Waktu 2 tahun lalu Waktu aku hamil Ethan Harganya gak segini Apa mungkin Karena beda asuransi Beda harga Aku kurang tahu Kurang paham Yang jelas Suamiku bilang Terima deal Emang kamu ngapain Katanya Aku bilang Aku cuma WSG doang Biasanya itu kalau WSG Atau cek darah Itu kita Bayar copay Copay itu kayak biaya admin Karena Karena selebihnya Pasti bakalan asuransi Yang akan menanggung Shook Lihat harganya Nih harganya Harga sekali WSG di Amerika Ini segini nih Liatan gak sih Hamilnya segini Jadi tadi aku udah Cek akulator Setelah dikonversi Ke rupiah Harganya itu 16.950.000 Sekian Sekali WSG Di Amerika Gila gak sih harganya Waktu 2 tahun lalu Waktu sama Ethan Kayaknya sekitar 500 sekian gitu Ya Tapi Aku gak tahu ya Mungkin beda asuransi Beda harga Atau mungkin karena Udah 2 tahun yang lalu Tapi aku shock aja gitu Gila gak sih Sekali WSG harganya Segitu Kebayang gak Biaya lahiran di Amerika Berapa Nanti ya Kalau aku udah lahiran Nanti aku share Cerita Jadi Segitu aja Video hari ini Buat temen-temen Yang udah nonton Makasih banyak Udah nonton Video aku Kembali lagi ya Di next video Thank you